Lalu lintas di Brebes, Jawa Tengah lumpuh dan membuat pemudik menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan, baik di jalan arteri maupun tol pada arus mudik lalu. Kekurangan bahan bakar minyak juga terjadi terutama di jalur pantura. Tidak jarang pemudik harus mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar untuk membeli 1 liter bensin dari pedagang eceran liar. Dan untuk mencegah kelangkaan BBM pada arus balik, Pertamina telah menyiapkan beberapa langkah. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat arus mudik lalu hingga terjadi kelangkaan BBM? Apa langkah Pertamina untuk antisipasi kelangkaan BBM pada arus balik? Untuk membahasnya, di studio telah hadir Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro. Wianda, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Selamat sore, Mbak Ani. Terima kasih. Ya, sebelum kita berbincang, ada paket terlebih dahulu. Pemirsa, kemacetan berjam-jam terjadi di Brebes, Jawa Tengah saat arus mudik beberapa waktu lalu. Menurut pihak kepolisian, tingginya volume kendaraan yang hendak keluar tol Brebes Timur menjadi penyebab kendaraan pemudik mengular. Kemacetan berjam-jam terjadi di jalur Pantura, terutama di Brebes, Jawa Tengah saat arus mudik beberapa waktu lalu. Menurut pihak kepolisian, tingginya volume kendaraan yang hendak keluar tol Brebes Timur menjadi penyebab kendaraan pemudik mengular. Selain itu, antrian panjang di SPBU juga turut menyumbang parahnya kemacetan. Tak jarang pula pemudik kehabisan bensin dan kesulitan mencari BBM karena BBM langka. Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi agar kelangkaan BBM tidak terjadi kembali pada saat arus balik. Di antaranya, Pertamina akan menambah mobil Tengki BBM berikut awaknya sebanyak 25 pasangan yang akan beroperasi selama 24 jam. Pertamina akan menambah cadangan BBM berbagai jenis di SPBU. BBM dalam kemasan diperbanyak hingga 55 kiloliter serta mempersiapkan pengisian ulang sedekat mungkin dengan titik pasokan atau penjualan. Mobil dispenser BBM milik Pertamina akan ditambah saat mudik beroperasi 3 unit, yaitu pintu masuk tol Brebes Timur, pertigaan pantura pejagan, pertigaan pantura ketanggungan jati barang yang berisi 6.000 liter, 10.000 liter, dan 16.000 liter, mobil pick-up dan motor untuk distribusi ditambah, serta bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawal distribusi BBM termasuk penjagaan dan pengaturan SPBU, serta mencegah pedagang eceran BBM liar. Lalu apakah langkah antisipasi Pertamina ini akan efektif? Ya Pemirsa, kita akan mulai prime time talk pada malam hari ini. Kami juga turut mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi. Dalam perbincangan kami pada malam hari ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita mulai perbincangan kita dengan Wian Dapus Ponegoro, bagaimana evaluasi Anda terhadap arus mudik yang kemarin, dan memang terjadi antrian di SPBU hingga puluhan kilometer. Ini evaluasinya seperti apa? Jadi memang Mbak Ani kita melihat ada tiga poin utama, yang kita lihat itu memang kita harus koordinasikan lebih baik dengan berbagai pihak ya Mbak Ani. Yang pertama adalah memang kita melihat ada kepadatan yang cukup tinggi, kemudian dengan jangka waktu yang juga cukup lama. Akibatnya begitu exit tol berbes itu, ada satu SPBU yang jaraknya itu sekitar satu kilometer dari exit tol berbes tersebut. Itu yang kemudian menjadi tujuan banyak masyarakat untuk dilakukan pengisian. Padahal pada kenyataannya masih ada beberapa SPBU setelahnya, ada enam sampai tujuh SPBU, karena Tegal sendiri ada 38 SPBU Mbak, yang juga tetap terisi penuh dan sebenarnya bisa melayani para pemudik. Nah namun demikian tentunya kita juga harus memahami kondisinya pada saat itu bahwa banyak sekali pemudik yang ingin langsung mengisikan kendaraannya. Nah kedua kita lihat juga bahwa kita sudah melengkapi waktu itu res area 225 disebelum exit tol berbes dengan Pertamax dalam kemasan. Nah namun demikian masih ada harapan dari berbagai kalangan bahwa begitu keluar dari exit berbes akan segera ditemui SPBU yang bisa dilakukan pengisian. Nah namun demikian ternyata banyak juga warga yang berpikiran sama. Nah ketiga tentunya kita juga kemudian melihat ada opsi-opsi Mbak Ani atau potensi bagaimana kita bisa masuk langsung ke jalur-jalur yang padat ini, terutama ke tol, apabila kita melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi itulah Mbak Ani yang kami lakukan, berkoordinasi dengan pihak Dirlantas, Polda, Jateng, untuk bisa membawa mobil pikap, waktu itu kami melayani sampai 6 mobil pikap, membawa sekitar 1.500 Pertamax dalam kemasan untuk bisa langsung melayani masyarakat yang pada saat itu masih berada di dalam tol berbes. Kemudian kita sambung lagi dengan 6 buah motor yang masing-masing juga membawa sekitar 40 liter Pertamax dalam kemasan untuk bisa melayani langsung. Jadi pada intinya Mbak Ani kita siap untuk melakukan segala macam cara, segala upaya maksimal untuk bisa melayani pemudik yang waktu itu ya dengan sebaik-baiknya. Nah akibatnya pada saat nanti menjelang arus balik ini Mbak Ani kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah ataupun strategi yang antisipatif untuk juga bisa menambah sebenarnya apa yang kita persiapkan selama masa Satgas. Karena sebenarnya Mbak Ani Satgas Pertamina ini sudah bertugas dari H15 sampai nanti H15. Oh jadi 30 hari full kita bertugas jadi kita dibagi 3 shift selama 1 hari gitu jadi dari masing-masing shift ini nanti memonitor bagaimana distribusinya. Nah kami cukup antisipatif Mbak dan juga kami cukup yakin kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya karena kalau dari sisi stok nasional BBM kita dalam keadaan yang sangat baik. Jadi kalau dari masing-masing produk itu rata-rata di atas 20 hari. Ya tapi bahwa ada peningkatan permintaan hingga 250% khusus di wilayah Jawa Tengah ini di luar prediksi Pertamina. Kita sudah memprediksikan pasti akan ada peningkatan karena memang kita waktu itu mengasusikan angkanya itu selama masa Satgas. Jadi fluktuasi antara H15 sampai dengan H15. Nah kami memprediksikan tapi kami juga sangat berbahagia gitu ya sangat senang. Karena ternyata yang menjadi minat utama dari para masyarakat ini adalah jenis BBM yang umum seperti Pertalite dan Pertamax. Pertalite dan Pertamax justru bukan premium ya? Bukan jadi sampai dengan pada hari ini 8 Juli pukul 00 tadi untuk premium kami hanya menyalurkan sekitar 91%-nya saja dari rata-rata penyaluruan normal harian. Jadi sekitar 70.500 kiloliter. Nah kemudian kita melihat peningkatan yang sangat tinggi untuk Pertalite. Pertalite itu kita salurkan itu hampir sekitar 147% dari rata-rata harian Mbak. Jadi kita salurkan sekitar 10.200 kiloliter per hari. Nah kalau premium Pertamax maksud saya naik sekitar 127% dari rata-rata harian. Jadi sekitar 70.000 maksud saya sekitar 11.250 kiloliter per hari. Nah jadi ini Mbak Ani yang kita siapkan makanya nanti Mbak Ani bisa lihat bahwa kita juga menyiapkan kios-kios Pertamax. Nah kios-kios Pertamax ini Mbak Ani kita siapkan di jalur Pantura atau Utara ada 10 kios. Di jalur Selatan ada 3 kios Pertamax. Nah harapan kami... Jadi kios-kios ini isinya sesuai memang jumlah jenis BBM yang paling diminati oleh publik. Betul. Jadi kami siapkan adalah Pertamax dalam kemasan dan Pertamax Plus dalam kemasan. Nah jadi Pertamaxnya ada yang untuk motor 1 dan 2 liter. Kemudian juga untuk kendaraan ada 5 dan 10 liter. Pertamax Plusnya khusus 10 liter Mbak. Nah jadi ini tujuan kami adalah sebelum para warga nanti yang ingin arus balik mengisi di SPBU atau kalau belum sempat masyarakat kami persilakan mengisi di sana. Jadi ada mulai dari wilayah Jalur Selatan seperti di Ciamis, Tasik Melaya dan juga Garut. Kemudian di jalur utara itu dari mulai Brebes gitu ya. Kemudian Tegal itu sudah kami siapkan. Termasuk tadi SPBU kami siaga yang ada di Tegal maupun yang ada di Brebes. Nah SPBU ini masing-masing Mbak Ani juga dilengkapi oleh kantong BBM. Jadi ada mobil tanki yang berisi dengan BBM standby di masing-masing SPBU untuk bisa segera mengisi SPBU tersebut kalau memang kemudian dibutuhkan permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Oke, Wian ini saya tertarik soal BBM dalam kemasan ini kan ada yang isi 1, 2, 5, dan 10 liter. Nah bagaimana cara mencegah agar BBM dalam kemasan ini tidak jatuh ke tangan yang salah seperti misalnya nanti dijual untuk eceran apakah ada pengawasan tersendiri dari Pertamina? Jadi memang ini kesempatan kami juga Mbak Ani untuk menghimbau karena memang BBM dalam kemasan ini peruntukannya hanya untuk diisi di tempat Mbak. Jadi ada petugas kami di masing-masing kiosk Pertamax yang akan mengisikan langsung di tempat. Nah jadi kemarin juga sudah ada himbawan dari Pak Kakor Lantas gitu. Jadi harap diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kalau memang ternyata 10 liter cukup ya cukup mengisi 10 liter. Karena toh kalau mengisi lebih banyak kami sudah siapkan tadi di SPBU-SPBU kami Mbak. Nah kemudian langkah keempat yang kami siapkan juga Mbak Ani adalah kita menyiapkan SPBU mobile atau mobil tanki dispenser. Artinya mobil tanki ini langsung bisa mengisi ke mobil-mobil para pengumudi. Jadi kita siapkan di pelajaran yang kemarin lokasi-lokasi yang kita tahu sangat padat. Jadi diantaranya adalah di pintu masuk tol berbes kita siapkan di sana. Kemudian ada di pertinggaan pantura pejagan dan juga pertinggaan pantura ketanggungan hingga ke jati barang. Oke bagaimana di sepanjang tol berbes ini yang kita ketahui diakui memang belum siap. Sehingga belum banyak fasilitas seperti misalnya SPBU. Apakah ada semacam kantong SPBU juga atau jenis lainnya yang disiapkan di pinggir-pinggir jalan tol? Jadi memang tadi saya juga baru berkoordinasi dengan Kabak Operasi Dirlantas Polda Jateng. Jadi harapan dari bapak-bapak kepolisian juga tadi SPBU mobile kita yang berisi sekitar 16.000 liter ini bisa mobile masuk ke tol berbes. Jadi tadi kita sudah koordinasi, Mbak kalau nanti ternyata padat nih tol berbes, tolong ini mobile SPBU-nya harus bisa masuk ke tol berbes. Tentunya kita sangat mendukung tinggal nanti pengawalan dari bapak-bapak kepolisian. Nah kemudian Mbak Ani kalau kita teruskan dari tol berbes tadi masuk ke Cipali kita siapkan juga selain rest area yang ada SPBU, rest area non-SPBU juga kita siapkan kios pertama, Mbak. Jadi masing-masing sekitar 200-400 kemasan. Nah kemudian masuk lagi ke tol Cikampek, sudah lebih ramai lagi rest area-nya. Nah itu kita siapkan juga di lokasi-lokasi yang kita tahu padat dan belum ada rest area, kita siapkan satu lagi mobil tanki dispenser. Oke berarti di luar rest area pun kita bisa mengisi BBM. Jadi memang tujuan kami Mbak Ani, dimanapun nanti masyarakat berhenti sepanjang dari Berbes, Cipali sampai ke Cikampek, kemudian Bekasi, Cikarang kemudian Bekasi, itu sepanjang itu kami siapkan lokasi-lokasi rest area di mana masyarakat beristirahat sekaligus juga bisa mengisi BBM. Ini sepertinya perhatian Pertamina sangat terfokus pada rute utara, khususnya tol Berbes sampai kepada Cikampek, sampai Bekasi lalu Jakarta. Apakah tidak menyedot stok atau lokasi untuk daerah lain? Jadi memang selama masa Satgas ini memang hampir semua stok Pertamina secara nasional ya, sudah kita naikkan hampir rata-rata di atas 20 hari Mbak. Karena kalau hari normal biasanya kita cukup menyediakan stok itu sekitar 17 hari. Nah jadi memang semua kita sudah rata nasional, kita sudah estimasikan apabila ada satu daerah yang permintaannya di atas 200%, kita sudah siap melakukan. Nah Pertalait Mbak contohnya dan Pertamax, khususnya Pertamax di Jateng sendiri hampir kemarin 300% kenaikannya. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat sudah benar-benar memilih jenis-jenis BBM yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah kemudian yang penting bagi kami juga adalah tadi sudah disampaikan bahwa mobil tanki, kita tambah Mbak awak mobil tankinya sekitar 25 pasang. Nah kemudian mobil-mobil tanki ini baik dari 5 terminal BBM yang akan melayani wilayah tadi Tegal, Berbes gitu ya sampai ke pintu tol ini, itu kita siapkan juga pengawalan kepolisian. Nah harapannya mereka akan bisa lebih lancar, lebih cepat sampai ke SPBU untuk melayani masyarakat. Nah kemudian juga yang kita lihat paling penting adalah mulai hari ini Satuan Brimob dari Polda Jateng sudah sangat membantu kami untuk juga bisa berjaga di 16 SPBU yang kemarin Kamiliah juga marak didatangi oleh pengecer Mbak. Nah jadi ini harapannya supaya nanti pada saat harus balik mulai dari hari ini sudah ada beberapa ya, masyarakat lebih nyaman, lebih tenang dan juga lebih tertib dalam mengisi di SPBU. Oke baik, saya harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.